Dengan tidak adanya proses visum, tidak bisa dikatakan telah tidak terjadi peristiwa pemerkosaan. Hal ini dikatakan oleh ahli pidana Mahrus Ali yang memberi pandangannya dalam persidangan lanjutan kasus kematian Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis Pagi. Ahli pidana Mahrus Ali dihadirkan oleh pihak kuasa hukum terdakwa Ferdisambo dan Putri Chandrawati sebagai keterangan ahli yang meringankan. Tanggapan tersebut mengemuka saat pihak jaksa penuntut umum mengajukan pertanyaan tentang tidak adanya visum yang dilakukan pihak Putri terkait dengan kasus pemerkosaan. Mahrus menyebut dengan tidak adanya visum tidak berarti tidak ada tindak kejahatan pemerkosaan yang dilaporkan. Ia beralasan dari banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi di ruang privat, banyak korban kekerasan seksual atau kasus pemerkosaan yang merasa tertekan hingga memilih diam atau tidak melapor. Isin yang mulia, kalau kita membaca bukunya Prof. Anghisinal Adikin, beliau almarhum Allah SWT, kakaknya Prof. Pandi Hamzah, iklim pidana satu dengan mulia, penegin sinergatika, saya membelaskan bahwa motif itu menjadi penting dibuktikan. Karena menyangkut keputusan atau kehendak seseorang ketika memutuskan sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak akan boleh masuk terlalu jauh kalau kemudian psikologinya. Tapi begini, saya mengajar matematik victimologi yang mulia, saya melulis buku tentang itu, saya ingin saya enggak bawa aja kan. Di dalam kasus-kasus kekerasan seksual, dalam perspektif victimologi, pertama, itu seringkali terjadi di ruang-ruang private. Sehingga apa? Pasti gini buktinya. Satu-satunya bukti yang biasa dihadirkan oleh jaksa adalah apa? Fisu. Fisu. Saya membaca banyak keputusan. Fisu. Tetapi, kalau fisun tidak ada, gimana? Nah, pertanyaan saya begini. Fisu tidak ada itu adalah terkait dengan tantangan yang lebih berat. Yang dihargai di jaksa untuk membuktikan. Tapi dia tidak menghilangkan tidak adanya kejahatan. Terima kasih.